Sebelum mulai ke videonya, jangan lupa dulu klik tombol subscribe ya guys Biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari Reptotopia Jangan lupa juga follow instagram kita, oke? Udah? Belum loh, belum dipencet tuh subscribe ya 3, 2, 1, oke terima kasih guys Kita mulai ke videonya ya Kembali lagi di Reptotopia, di video kali ini gue masih di markasnya Out of Space Gecko Kali ini gue sama Irvan Jadi tadi udah sama 2 temennya, sekarang gue sama temen yang lain Irvan, hari ini gue mau belajar ngelola apa nih ya Boleh Topia fans semua juga mau belajar cara inkubasi telur gecko Boleh Jadi dari pertama mereka kawinin, jantan betinya leopard gecko lu gak hubungin berapa hari? Biasanya sekitar 3 sampai seminggu 3 hari sampai 7 hari, kalau udah bunting pisahin jantannya? Iya Oke, pisahin jantannya terus betinanya? Betinanya sendiri Oke, berarti dia gak kayak hewan lain yang bapak-emangnya jagain telurnya gitu, enggak ya? Sebetulnya ibunya yang jagain telurnya Biasanya Oke, ini kita buka Wah, kayak gini nih contohnya Ini contoh yang lagi mau bertelur Oke, itu kalau kalian lihat Itu ada keretan telurnya ya di kiri kanannya Nah, kalau mau bertelur berarti lu siapin kotak kayak gitu? Iya Kotak kayak gitu, itu isinya apa, Van? Itu isinya Oh, kayak gini? Iya, kayak gini Oke, ini isinya apa nih? Ini kita isi pakai spagnum moss Spagnum moss Tapi kalau pakai yang lain bisa juga? Bisa pakai cocopit Cocopit Terus perlite Perlite bisa juga ya? Bisa juga Kenapa lu pilih moss dari lumayan banyak pilihan ya? Karena satu, lebih gampang di reusable ya? Oke Bisa di reusable Bisa dipakai lagi Jadi kalian cukup beli sekali, nggak bisa beli-beli lagi pakai itu terus bisa Iya Oke Terus Telur juga nggak kotor sih Telur juga bersih ya? Bersih Terus kalau kelembapan, karena kan gecko segini banyak pasti lu ada kemis lu, Pak Ambil telur Gitu-gitu Nah, kelembapannya bisa dijaga dari spagnum moss-nya juga Berarti kalau misalnya dia nelur hari ini, lu baru sempat angkat besok, masih aman telurnya? Nggak gete, nggak jamuran Nggak Bisa 4 hari Oh, bisa 4 hari? Iya Berarti pakai moss ini lumayan berfungsi nih untuk yang gecko-nya banyak Lumayan banget berfungsi Oke Terus, dari dia kawin, berapa lama dia bisa bertelur? Dia dari kawin kurang lebih 2 minggu sampai 3 minggu 2 minggu sampai 3 minggu dari kawin, itu dia bakal bertelur Yang pertama kalinya Yang pertama kalinya Tapi emang banyak, maksudnya? Berarti itu namanya apa? Clutch Clutch Oke, gecko bisa sampai berapa clutch? Yang biasa di sini nih Normalnya kurang lebih kisaran 3 sampai 8 clutch 3 sampai 8 clutch 1 kali clutch, berapa butir? 2 2 butir, oke Dari clutch pertama, tadi kawin 3 sampai 7 hari Terus dia nelor 2 sampai 3 minggu Keluarin telur yang pertama, clutch pertama Lanjut clutch kedua 2 minggu 2 minggu lagi Setelah dia nelor yang dari pertama Tapi kalian lihat dulu tuh Masih ada telurnya nggak? Iya Kalau nggak ada dikawinin lagi boleh? Kalau nggak, ya dikawinin lagi Dikawinin ulang sama yang male pertama Sama male yang pertama Kalau male yang lain Sesuai project Sesuai project Terus tetap ke awal Ternyata tercampur spermanya ya Betul Terus kalau dia sudah tidak ovulasi Apa? Boleh dikawinin lagi? Tidak boleh Tidak boleh Berarti harus tetap ada ovulasi Buat yang nanya ovulasi gimana? Kayak gini nih Ovulasi Kita lihat yang ovulasi Kalau kalian lihat Yang tadi kita ambil juga Itu ada merah-merahnya Di tengahnya Oh, ini ya? Iya Yang merah-merah itu Menandakan dia ovulasi Jadi itu siap untuk di Kawinin Kawinin Oke Ovulasi Terus tinggal dikawinin Terus berarti bisa 3-8 clutch Iya, 3-8 clutch Misalnya kan tadi nih Udah ada telur nih di sini Terus telurnya kita langsung ambil Kita ambil Maksudnya dari maya kita ambil berarti ya? Iya, dari ibunya kita ambil Terus telurnya? Telurnya kita ambil Kita masukin ke box Terus kan gue yang denger-denger tuh Telurnya gak boleh kebalik Gak boleh apa Itu gimana? Apa lu masuk-masukin aja? Jadi-jadi juga? Masuk-masukin aja sih Jadi-jadi juga ya? Sama aja Oke Terus dari lu ambil telurnya Lu pindahin kemana? Ada Ada Oh, lu pindahin ke sini? Iya Oke Masih ada mereknya Lu pindahin ke media ini? Iya Ini lu pake apa nih? Ini pake perlite Pake perlite Dibasain gak? Dibasain Dibasain Lembab aja Lembab aja Perbandingan gimana nih lu? Asal semprot aja lu aduk-aduk? Gue pake satu tempat lagi untuk nimbang Nimbang perlite-nya sama air Misalnya perlite-nya 500 gram Airnya berapa? Airnya kurang lebih 200-250 gram Berarti setengahnya dari airnya Itu tuh aduk-aduk Aduk-aduk Baru pindahin di sini Aduk-aduk baru ditaruh di sini Lu jemur juga gak? Enggak Langsung taruh sini ya? Langsung taruh sini Oke Langsung taruh sini Terus telurnya yang tadi itu diambil ditaruh di Di sini Oke Tapi disitu ada kotak apa nih? Ini gua ada Kalau ini Ini ibarat kalau gecko kalian dikit Ya Pake di sini Kalau gecko kalian banyak Bikin? Bikin incubator Ini gua ijin ngecek incubatornya gak apa ya? Boleh Oke Ini incubatornya ada 2 kotak berarti lu? Iya ada 2 kotak Ada 3 sebetulnya Ada 3 Oke Yang ini kita lihat yang 2 dulu Iya Oke How to make incubatornya gimana nih? Oke Ini incubatornya Di sini gua ngeliat Ada yang sukunya nih 27 Ini ada yang 27 Kalau yang ini Incubator untuk Female AFT Female AFT Kalau yang itu? Kalau yang kanan Untuk Incubator Male AFT dan LG Yang male suhu berapa? Yang male di suhu Kurang lebih 32 32 Oke Itu dibikinnya pake apa sih ini? Stero foam Stero foam box Iya Terus dikasih Kipas-kipas gitu? Dikasih Kalau yang jantan Bisa pake heater Oke Kalau untuk yang female Bisa pake PLTR Karena Ada yang butuh dingin Ada yang butuh panas Iya betul Aduh bang Gak ada yang gampang bang Gue pake ke kulkas aja gitu Bisa Ada di depan Oke kita lihat ya Oke Tadi yang di dalam Versi ribet Kalau mau DIY pake Stero foam box Iya Tapi kalau yang Gampangnya bisa pake ini Berarti? Bukan dong Oh lah Ini? Kalau ini peliharaan lain lagi Astaga Ada peliharaan lagi nih Ada peliharaan lagi Gua pikir tadi Telur GQnya disini Tarantula ya? Ini Tarantula Berarti peliharaan lagi Berarti peliharaan lagi Berarti peliharaan lagi Yang betul lah Kita ngambuh Selatan antula lah ya Kita bahas ke Telur GQ lah ya Ini lu pake Chiller Pake chiller Chiller Terus Lu apa ini? Ini kita custom Custom Jadi bisa ngatur suhu Oke Berarti bisa atur suhunya Di sini ya? Di sini Oke Ini lu bikin suhu 26-27 Berarti lumayan cukup dingin Untuk bikin male Buat bikin female LG Female LG Berarti yang female LG Lebih butuh Lebih dingin Kalau yang panas Yang male Betul Oke Kita Buka boleh gak? Boleh Ini telur lu gagal lagi Gak aman kok Aman ya Gua bukanya Oke Jadi ini Chillernya di custom Suhunya bisa diatur Kipasnya nyala Kipasnya nyala Oke Terus ini ada Kelembapan dan Suhunya ya Suhu Oke Ini kita coba Keluarin satu boleh? Boleh Oke Ini telur-telur Apa? Leopard GQ Leopard GQ Leopard GQ Jadi ini telurnya Kalau udah itu Langsung ditaruh aja Yang ada mouse-nya juga Gak usah dibersihin Gak apa-apa ya? Gak apa-apa Oke Itu African African Vetter Apa? Leopard GQ Nah Berapa lama? Kalau untuk di female Kurang lebih Kisaran 50 harian Sampai 60 Oh 2 bulan lah ya 2 bulan Kalau male lebih cepat Kalau male lebih cepat Bisa 30 sampai 40 hari Oke Male sebulanan lah ya Iya Oke Terus yang lu tulisnya apa? Karena gue liat banyak sticker nih Nah kalau ini Kode rahasia Jadi indukan-indukan Indukan kita Oh indukannya kita catup nih Bapaknya apa? Kawin sama apa? Ini tanggal Dia nelornya? Iya Tanggal nelor dan Clutch Clutch berapa? Oke Berarti ditamain Nama indukannya Biar gak ketukar kalian Nahan ya Betul Sesuai kodenya Kode masukin situ Masukin tanggal dia Keluarin nelornya Biar ketauan ini udah berapa lama Dia netas Jadi bisa memperkirakan Jantan Jantan apa betinanya? 30 sampai 40 hari? Jantan? Jantan 50 sampai 60? Betina Oke Kita udah lumayan cukup belajar ya Dari 2 episode sebelumnya Kita belajar AFT Episode sebelumnya kita belajar Leopard Gecko Episode kali ini kita belajar Ternak Leopard Gecko Tapi Kan kita keringet kan? Leopard Gecko di AC bisa? Bisa Bisa Ada tapi? Ada tapi dong Harus pake heater Berarti intinya dia tidak bisa dingin ya? Tetep gak bisa dingin Kalau bisa dingin Bisa dingin Harus pake heater lagi Either itu mau lampu night lamp Atau yang di Heatpad di bawah itu ya? Betul Oke Van Sebelum kita tutup Ada gak pesan-pesan lo Untuk teman-teman Yang baru mau coba breeding? Buat teman-teman yang baru mau coba breeding Leopard Gecko Ataupun African Leopard Gecko Satu yang penting punya duit ya? Yang penting punya duit Yang kedua Pilih breeder Maksudnya pilih indukannya? Pilih indukannya yang Dari breeder yang jelas? Ya Atau dari toko yang benar Atau dari breeder yang benar? Oke itu Tiga Tiga Pilih mana yang disukain dulu Morph apa yang disukain Morph apa Baru beli Gue suka semua Morph nih Gue mau beli semuanya Boleh? Boleh banget Boleh banget Tinggal dikombo-komboin lah ya Betul Soal kreasi dia Ada lagi pesan-pesannya? Sama satu Pelajari dulu Morphnya Oke Dan Care Sheetnya Care Sheetnya baru beli Baru coba breeding ya? Iya betul Lu berapa lama belajar nih Baru coba breeding? Berapa? Kurang lebih setahun Setahunan baru coba Baru breeding Gecko kan maksudnya? Iya gecko Kalau yang lain beda Oke Jadi thank you banget ya Bro Irvan Sama-sama Kita belajar banyak banget Tentang African Vettel Tentang Leopard Gecko Bahkan sampai Peter Cara ternaknya Jadi udah kalian Udah dibongkar semua Harusnya kalian bisa Ngebanggain mama kalian Bayar uang sekolah Dari ternak gecko Oke Sampai jumpa di video selanjutnya Abis ini kita kemana? Coba komen gue Bye bye Guys Makasih banyak udah nonton video ini Sampai abis Dan kalau kalian mau subscribe Jangan lupa klik subscribe Buat kalian yang belum nonton video-video kita yang lain Silahkan nonton Oke Terima kasih guys Bye bye Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Kikolik Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.